Prajurit Pemberani di Alam Liar, Kisah Musang Madu Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan melakukan penjelajahan ke dalam dunia keberanian yang menginspirasi, Honey Budgers atau Musang Madu, sebuah spesies yang tidak ada kata takut dalam kamus hidupnya, berani menantang bahaya, menertawakan racun, dan mengambil keberanian ke level yang sama sekali baru. Sebelum kita lanjut yang subscribe saya doakan lancar semua urusan dan diberikan rejeki yang melimpah. Berkenalan dengan Musang Madu Yang pertama, mari mengenal bintang kita, yakni Musang Madu. Mamalia dari keluarga Musang ini ukuran tubuhnya medium, tapi jangan biarkan ukuran mereka menipu Anda. Mereka seperti pahlawan aksi keberanian sebenarnya di kerajaan binatang, keganasannya melebihi beruang, macan tutul, buaya bahkan sirajah hutan singa. National Geographic memberikan julukan binatang paling brutal di dunia. Dan Guinness World Records memberikan gelar binatang yang tidak mengenal rasa takut. Makanan dan kehebatan keberanian Meski Musang Madu tergolong karnivora, ia bisa memakan apa saja. Mereka pada dasarnya adalah karnivora pemakan burung, tikus, serangga, larva lebah, dan rusa kecil. Seperti namanya, Musang Madu, mereka juga memakan madu. Namun, ketika mereka lapar dan tidak dapat menemukan mangsa, mereka akan memakan apa saja mulai dari bangkai, bunga, hingga buah. Tapi pencapaian terbesar mereka adalah menyerang ular berbisa tanpa merasa berkeringat. Dibangun untuk pertempuran, sistem pertahanan dan senjata alaminya membuat Musang Madu sangat berani dan garang. Mereka memiliki kulit longgar yang sangat tebal dan fleksibel, sekitar 6 mm, dari sekitar leher hingga punggung. Kulit ini memungkinkan mereka untuk berkelit bahkan ketika digigit oleh predator dan memutar untuk melarikan diri. Kulit predator kecil ini juga jarang tertusuk panah atau tombak dan dapat meminimalisir sengatan lebah, meski ada beberapa kasus luak madu mati akibat sengatan dan gigitan. Selain kulitnya, mereka juga memiliki gigi dan rahang yang sangat kuat sehingga gigitannya dapat mematahkan cangkang penyu. Pemangsa yang gila, ganas, dan rakus Selama berburu, Musang Madu tidak segan-segan melawan predator yang lebih besar seperti serigala, hiena, singa atau macan tutul untuk mengambil makanan dari mereka. Tak jarang mereka juga memburu ular berbisa dan anak rusa untuk dimakan. Mereka dapat menyerang apapun yang ada di depannya, jadi jika Anda bertemu dengan hewan ini, sebaiknya hindari. Jika tidak, dia akan menyerang Anda dengan sangat agresif. Pantang menterah tidak mengenal rasa takut. Guinness Book of Records sudah sewajarnya untuk memberikan gelar tersebut, karena musang madu ini tidak ada kamus rasa takut. Ini juga termasuk karakternya yang kuat yang tidak mudah menyerah. Bahkan ketika diserang oleh predator yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar, mereka pun akan bertarung sampai nyawa melayang. Ada sebuah fakta satu kasus di pusat rehabilitasi Moholo-holo di Limpopo, Afrika, seekor musang madu menggali pagar listrik untuk bisa menyerang seekor singa. Bahkan mereka pun tak segan-segan menyerang buaya dengan gagah berani. Binatang yang cerdas Honey Badger mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan predator pada umumnya. Dalam sebuah video dokumenter India, Land of the Tiger, Honey Badger menggulingkan sebatang kayu yang dipakai sebagai tumpuan untuk menangkap seekor burung. Pada sebuah pemukiman, Honey Badger sering terlihat bisa membuka gerbang dan lemari es. Bahkan, di lokasi rehabilitasi satwa di Afrika Selatan mereka bisa memakai tongkat, garu, lumpur, batu untuk melepaskan diri dari kandang mereka. Kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa pada lingkungan ekstrim. Kemampuan untuk beradaptasi hewan ini terbilang sangat luar biasa. Musang madu dapat hidup di padang pasir Namibia atau di gurun Sahara. Bahkan bisa hidup di daerah hutan hujan Kongo yang lebat, dan dapat juga hidup di padang rumput Afroalpine Ethiopia dengan suhu rata-rata yang sangat rendah. Hobi mencuri sarang binatang lain Sarang dari beruang madu ini bisa dimana saja, mereka memiliki kemampuan untuk menggali menggunakan cakar mereka baik itu di tanah, batang pohon sampai sarang rayap. Tetapi, hewan ini juga sering mencuri sarang binatang lainnya, misal sarang burung hantu atau sarang rubah. Bahkan juga menempati lubang apapun yang mereka rasa nyaman tidak peduli lubang itu punya penghuni atau tidak. Binatang penyendiri Musang madu biasanya lebih suka hidup menyendiri, hewan ini cukup egois untuk berburu dalam kelompok, sehingga lebih sering berburu dan bertahan hidup sendiri. Binatang ini hanya akan hidup bersama pada ketika musim kawin. Seekor musang madu betina pada umumnya akan bersama dengan anaknya dalam waktu yang cukup lama hingga anaknya bisa bertahan hidup sendiri. Mempunyai metabolisme yang cepat Memiliki kemampuan sistem pencernaan di dalam tubuh yang sangat cepat, sehingga hal inilah yang membuat mereka cepat lapar dan mengharuskan untuk terus berburu. Hal ini juga, membuat mereka sangat aktif dibanding predator lain. Di alam liar, pada umumnya hewan ini berburu pada waktu siang hari. Namun, berbeda di lingkungan pemukiman penduduk mereka biasanya berburu pada malam hari. Bisa mengeluarkan senjata bau tubuh menyengat Musang madu mempunyai kemiripan dengan si gung, bisa mengeluarkan bau yang menyengat. Bau ini dipakai untuk menandai daerah kekuasaan dan juga digunakan saat dirinya dalam posisi terancam. Bedanya, tidak sama dengan bau si gung, baunya bisa cepat hilang tidak tahan lama. Ancaman dan konservasi Tapi tunggu Prajurit ini juga menghadapi tantangan. Mereka diburu, dia niaya, dan bahkan menjadi sumber obat tradisional. Mari kita sebarkan video ini, mendukung upaya konservasi, dan memastikan musang madu terus berkeliaran dengan berani di alam liar. Ingatlah, ketika hidup memberikan Anda ular berbisa, jadilah musang madu. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetaplah liar!